Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut lagi ke latihan yang keempat. Nah, ini soal kelasku. Soal pertama kali banget di pertemuan keempat. Dan ini udah dibahas di kelas. Ini jawabanku udah kusesuaikan sama pembahasan yang ada di kelas. Oke, jadi langsung aja masuk ke soal yang pertama. Oh iya, dan BTW-BTW. Di sini tuh tidak diminta untuk membuat laporan keuangan ya. Di sini cuma diminta untuk menjurnal aja. Makanya di sini nggak ada saldo neracanya. Dan ya mungkin ini soal ini tuh lebih mudah dari soal yang sebelumnya udah kubahas ya. Jadi ya, kita mungkin akan bahas cepat aja ya. Harusnya sih kalian udah paham sih. Ayo, kita mulai. Yang pertama dari yang A ini diterima SP2D sebesar 50 juta. Nah, SP2D UP itu konsepnya kan kita cuma mindahin uang aja kan. SKP, bukan mindahin uang sih. Maksudku, ini kan kejadiannya kayak semacam mindahin uang aja kan. Dari BUD, dari KASDA ke SKPD kan. Maka dari itu di jurnal SAPA-nya atau jurnal KAS-nya itu nggak perlu dicatat. Kita catat di jurnal SAK aja. Atau aku aja. Maka dari itu jurnalnya KAS di bendaga pengeluaran debit yang berarti bertambah sebesar 50 juta. Pada KPTKD yang berarti akuitas kita bertambah sebesar 50 juta juga. Jadi konsep double entry, ingat, dia itu harus balance antara debit dan kredit. Nah, di jurnal SAPA-nya di sini nggak perlu dicatat. Karena yang nggak ada realisasi belanja atau pendapatan, nggak ada transaksi KAS di sini. Di sini cuma ya mindahin uang aja. Nggak ada belanja apa atau nggak ada dapat apa-apa. Langsung aja kita ke yang B. Total SP2D LS gaji dan tunjangan sebesar 1.1.153.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk jurnalnya itu sendiri, biasalah ya. Beberan gaji dan tunjangan pada KPTKD. Inilah yang membedakan transaksi antara UP dan LS di bagian kreditnya. Jurnalnya sebenarnya baik itu UP maupun LS itu sama aja di akrual atau di sapanya. Yang membedakan ini nih, di akrual, di bagian kreditnya. Kalau pakai LS, dia itu KPTKD. Kalau misalnya UP itu KAS di bendera pengeluaran. Lalu lagi ya, konsep UP adalah melalui perantara bendera pengeluaran. Konsep LS itu langsung dari KASDA dibayar ke penerimanya siapa. Kalau UP itu dari KASDA ke bendera pengeluaran, nanti bendera pengeluaran ngeluarin uang. Oke, maka dari itu kalau misalnya UP yang berkurang di kreditnya di sini adalah Apa namanya? KASDA bendera pengeluaran. Ya, itu lupa. Nah, oke. Di debatnya beban gaji dan tunjangan pada KPTKD, terus di jurnal sapanya atau di KASDA itu belanja pegawai gaji dan tunjangan pada estimasi perubahan soal. Sebenarnya ya, kalian nulis belanja pegawai di rinci gaji dan tunjangan atau enggaknya. Atau mungkin kalian bisa nulis belanja pegawai aja itu tergantung daripada itu ya si DPA-nya sih. Kalau misalnya DPA-nya kalian itu menyatakan ada di anggarannya, di anggarannya itu menyatakan ada belanja pegawai gaji dan tunjangan. Ya, kalian nulisnya juga harus lengkap gitu loh. Jadi, supaya nanti mempermudah ke belakangnya buat nyari-nyari yang lainnya juga gitu. Tapi kalau misalnya di DPA-nya cuma belanja pegawai aja tulisannya ya enggak perlu dirinci. Berarti mereka itu jadi satu gitu loh. Karena kan biasanya ya, kalau disoal-soal ya, belanja pegawai itu ada honor, ada gaji dan tunjangan kan. Nah, itu. Tergantung dari DPA-nya aja, lihat di DPA-nya aja. Karena di sini enggak ada, ya ini dirinci lah kalau enggak soal kemarin jawabannya. Dan kalau misalnya emang dosen kalian minta dirinci, ya dirinci aja sih semuanya. Nah, yang C. Total SP2 DLS belanja modal peralatan mesin sebesar 132 juta rupiah. Nah, kalau khusus buat belanja modal, enggak ada yang namanya beban modal. Ya, jadi langsung tulis asetnya apa. Nah, asetnya bisa tanah, bisa gendunan bangunan, J.I.J. Nah, tapi kalau di kasus media itu peralatan dan mesin. Maka dari itu didapatkan peralatan dan mesin pada RKPPKD. Dan karena ada transaksi kas, ada realisasi belanja. Ya, maka dari itu di jurnal Sapa atau kasnya kita tulis juga belanja modal pada estimasi perubahan sal. Kalau belanja modal itu ada, ya. Kalau beban modal itu enggak ada. Nilainya tinggal ditulis aja, mengikuti. Nah, yang D. Total SP2 DLS belanja bergantian jasa sebesar 165 juta. Nah, ini masih sama belanja LS juga, ya. Jurnal kurang lebih sama, gitu-gitu doang. Ya, jadi beban modal jasa pada RKPPKD. Terus karena ada transaksi kas, ada realisasi belanja di Sapa-nya atau di kasnya, kita tulis juga belanja modal jasa pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Kita lanjut ke yang E. Nah, yang E nih. Nah, E ini, 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 ya. Ini, ini, belanja UP, ya. Jadi nih, total SPJ belanja UP yang telah disahkan oleh PL selama tahun anggaran. Nah, jadi baru bisa kita catat ya ketika udah ada nganu, udah ada ini, udah ada SPJ kalau belanja UP. Nah, yang ngebedain sama LS ya ini tadi, di kreditnya aja yang ngebedain. Jurnalnya, mas sisanya sama-sama, tinggal menyesuaikan dia belanja apa, dia beban apa, atau aset apa, gitu loh. Nah, yang ngebedain di bagian ini aja, ini yang kukuningin. Kalau misalnya, ini yang UP ya, yang E ini yang UP kan, yang kita mau kasihain. Kalau UP, dia itu di kreditnya kasih di bendera pengeluaran, kalau LS kreditnya RKPPKD. Nah, di debitnya sama, beban apa, disesuaikan aja. Nah, terus, karena ada realisasi belanja, maka dari itu, di sapanya ditulis juga. Yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa, pada estimasi perubahan sal. Selanjutnya nih, yang F. Total SP2 DGU yang diterima selama tahun berjalan untuk mengganti penggunaan UP yang telah disahkan sesuai dengan data transaksi UP. Nah, jadi, tadi kan dia belanja. Nah, habis belanja, terus dipertanggung jawabkan. Atau, kalau kita sebut yang namanya pakai SP2 DGU. SPP, SPM, SP2 DGU. Ya kan? Nah, dari itu, ketika udah dipertanggung jawabkan, konsep GU adalah, dia itu nanti, apa sih namanya? Konsep GU adalah, konsep GU adalah, gini, itu revolving kan? Konsep GU itu revolving. Jadi, ketika kita belanja pakai UP sebesar 10 juta, ya nanti ketika kita GU-kan, uang kita kan udah kurang 10 juta kan karena kita belanja. Itu akan ditambah lagi 10 juta sebesar sesuai belanjanya berapa. Misal, kita punya UP di awal itu 10 juta. Kan, terus kita belanjain nih, belanjain lebih dari 50 persen. Kita belanja 7 juta. Ya kan? Kita belanja 7 juta. Jadi, sisa uang kita berapa? 3 juta kan? Nah, terus kita GU-kan karena udah lebih dari 50 persen kan? Jadi, boleh. Maka dari itu, uang UP kita akan bertambah lagi ya sebesar belanja kita tadi. Yaitu sebesar 7 juta. Jadi, balik lagi normal UP kita. Jadi, sisa 10 juta. Gitu ya. Jadi, yang F ini, ini kasih benar-benar pengeluaran. Kan, revolving kan? Revolving, dia bertambah lagi. Berarti kasih benar-benar pengeluaran di debit, yang berarti bertambah. Dan ekuitasnya juga bertambah. RKPPKD, pada RKPPKD, maka dari itu, untuk angkanya ya sesuai dengan belanjanya tadi. Pada huruf E nih, pada huruf E belanjanya berapa? Yaitu sebesar 387,750. Maka dari itu, disini angkanya 387,750. Ya, disini gak ada transaksi kas. Disini cuma mindain uang aja. Cuma ngisi saldo UP SKPD. Maka dari itu, disapanya gak ditulis. Oke. Kita lanjut ke yang G. Total pembayaran, salah. Total penerimaan pembayaran piutang retribusi yang berasal dari tahun sebelumnya sebesar 5.500.000. Penerimaan uang tersebut telah disetor ke kasdana. Nah, ini piutang retribusi. Jadi, ada siapa ya? Ada piutang. Kita nih, kita punya piutang. Kita punya piutang. Jadi, anggaplah ya, anggaplah ya. Anggaplah ada orang yang belum bayar retribusi. Kita punya piutang kan. Nah, piutangnya ini sebesar 5.500.000. Nah, terus, di tahun ini, dia itu bayar tuh piutangnya. Eh, bayar tuh utangnya dia. Dari sisi dia utang kan. Kalau dari sisi kita sebagai SKPD itu piutang. Ya kan? Nah, terus dia tuh bayar tuh utangnya. Artinya, karena dia udah bayar sebesar 5.500.000, artinya utang dia lunas dong. Artinya kita udah gak punya piutang lagi kan. Ya. Gak ada yang perlu kita tagi lagi ke dia, karena dia udah lunasin utangnya dia. Ya kan? Nah, maka dari itu jurnalnya disini, oh iya, kas di bendara penerimaan, pada piutang retribusi. Nah, bendara penerimaan ya? Iya, bendara penerimaan itu menerima dua hal. Pajak sama retribusi. Nah, ini kan retribusi kan. Walaupun piutang, tapi piutangnya retribusi kan. Maka dari itu, ya itu diterima oleh bendara dulu, nanti bendara disetorkan. Nanti bendara menyetorkan ke kasda. Maka dari itu disini jurnalnya, kas di bendara penerimaannya di debit yang berarti bertambah. Pada piutang retribusi, ya di kredit, yang berarti piutangnya berkurang. Sebesar Rp5.500.000. Oke? Karena ada realisasi pendapatan ya disini. Maka dari itu, di jurnal sapanya ditulis. Karena ada uang masuk, ada transaksi kas disini. Ada realisasi pendapatan disini. Maka dari itu disapanya dicatatat juga nih. Pendapatannya di kredit, karena bertambah kan. Yang di debitnya, itu estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Jadi kita tulis dulu apa yang bertambah, apa yang dibelanjakan baru. Sisanya nanti kita tulis sebagai penyeimbangnya estimasi perubahan sal. Nah, terus disetorkan ke kasda. Jadi bendara penerimaan itu langsung nyetorkan ke kasda. Jadi akunnya adalah, ya akun kebalikan aja. Kalau SKPD itu menerima uang dari kasda, itu jurnal kan kayak gini kan. Kas di bendara penerimaan, kas di bendara pengeluaran pada RKPPKD. Nah, kalau dia menyetorkan, ya itu kayak gini jurnalnya. Dibalik aja. RKPPKD pada kas di bendara penerimaan. RKPPKD di debat yang berarti ekuitas kita berkurang. Karena udah kita setorkan uangnya ke kasda pada kas di bendara penerimaan di kredit. Yang berarti uang di bendara penerimaan itu udah gak ada. Udah di setorkan ke kasda berkurang kan. Oke. Di kasnya gak perlu. Di sapanya gak perlu kita tulis. Karena ini cuma mindain uang aja. Gak ada transaksi kas di sini. Cuma mindain uang aja dari SKPD ke kasda. Oke. Yang H, total surat ketelapan retribusi. Nah, ini. Jadi ada retribusi yang diterbitkan. Apa ya maksudku? Mungkin karena jumlannya banyak atau gimana. Aku gak paham sih sebenarnya ya. Mungkin karena jumlannya banyak atau gimana. Jadi dia itu diterbitkan surat tagihan dulu. Yang dinamakan dengan surat ketetapan retribusi. Atau ada juga yang kayak langsung dikenakan gitu loh. Paham kan? Mungkin ya? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin yang langsung dikenakan itu dia itu jumlannya kecil. Makanya langsung dikenakan aja. Nah, kalau yang jumlannya besar itu mungkin perlu surat ketetapan ini. Perlu surat tagihan kayak gini. Mungkin ya gitu ya. Itu cuma pemikiran aku aja sih. Gak tahu aku belum benar. Pasti betul atau enggak. Nah, di kasus yang H ini. Dia itu total surat ketetapan retribusi yang diterbitkan selama tahun perjalan sebesar 157 juta. Jadi ini belum ada uang yang diterima oleh bendara penerimaan. Cuma baru netapin surat tagihan aja. Surat ketetapan retribusi. Nih, tagihan kamu nih. Bayar retribusi sebesar 157 juta. Jangan lupa bayar ya. Gitu kan. Simple ya kan. Nah, maka dari itu. Di sini. Di Sapa-nya atau di jurnal kasnya itu gak perlu kita tulis. Karena ya itu tadi. Karena ya belum ada transaksi kas. Belum ada realisasi pendapatan. Dia cuma nagih aja gitu. Nih kamu jangan lupa bayar besok. Diet lainnya kapan gitu kan. Maka dari itu jurnalnya cuma di SAK atau di Accrual aja. Maka dari itu jurnalnya piutan retribusinya di debit. Yang berarti piutan kita bertambah. Karena ya mereka atau dia belum membayar retribusinya. Pada pendapatan retribusi yang berarti pendapatan kita bertambah di kredit. Oke. Nah, kalau di Accrual ya. Kalian tau kan bedanya konsep pengakuan di Accrual sama di kas kan. Kalau di Accrual itu walaupun kita belum menerima uangnya. Itu udah bisa kita akuiin sebagai pendapatan. Namanya juga Accrual gitu kan. Pengakuan gitu loh. Jadi udah bisa langsung kita akuiin sebagai pendapatan. Walaupun uangnya belum kita terima. Tapi kalau di jurnal kas itu uangnya terus bener-bener kita terima. Baru kita bisa mengaku itu sebagai pendapatan gitu loh. Maka dari itu disini kan belum ditulis jurnalnya. Karena ya baru tagihan aja. Belum ada nerealisasi gitu kan. Oke. Jadi kita lanjut lagi ke yang I. Tadi kan cuma diterbitkan. Tadi cuma diterbitkan surat tagihan kan. Nah terus yang I-nya. Nah dari jumlah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan selama tahun berjalan. Pendapatan retribusi yang diterima bendera penerimaan sebesar 142 juta. Pendapatan yang diterima tersebut telah di-store seluruhnya ke training kas biara. Nah ini ya. Jadi diterima dulu oleh bendera penerimaan. Baru bendera penerimaan menyetorkan ke kas. Oke. Maka dari itu disini jurnalnya. Nah. Tadi kan piutang kita 157 juta. Dia baru bayar 142 juta. Gak apa-apa. Ya gak masalah mungkin 157 juta ini total dari beberapa orang atau beberapa wajib retribusi lah. Gak cuma satu. Maka dari itu yang baru diterima ya sebesar segini aja gitu loh. Baru 142 juta gitu kan. Maka dari itu disini ada realisasi pendapatan nih. Kita udah bener-bener menerima uangnya. Maka dari itu disapanya kita tulis. Ya kan. Nah. Maka jurnalnya adalah. Kas di bendera penerimanya. Di debit yang berarti. Kas kita bertambah pada piutang retribusi di kredit. Yang berarti piutangnya berkurang sebesar. Sebesar berapa? Sebesar yang dibayarkan. Yang dibayarkannya berapa? 142 juta. Berarti berkurangnya 142 juta. Berarti masih ada sisa berapa tuh piutangnya? 157 dikurangi 142 kan. Ya sebesar sekian lah. 8 tambah 7, 15 juta lagi. Nah karena ada realisasi pendapatan. Maka dari itu disapanya atau di kasnya ditulis juga nih. Pendapatan retribusi di kredit yang berarti pendapatan yang bertambah. Terus di debitnya estimasi perubahan sal sebagai akun penyembangnya. Oke. Nah lanjut. Distorkan ya. Distorkan tadi akunnya apa? Akunnya. Jurnalnya apa? Distorkan. Dibalik aja kan. Dari jurnal menerima uang dari kasda. Ini kan kita nyetor ke kasda kan. Maka dari itu jurnalnya RKPTKD pada kas di bendara penerimaan sebesar 142 juta. Yang berarti kas di bendara penerimanya udah gak ada. Udah disetorkan ke kasda semuanya. Oke. Lanjut ke yang J. Nah ini ada TUP nih. Nah TUP ini kemarin kita gak ada TUP-TUP-an kayaknya. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah kita gak ada TUP-TUP-an. Jadi ya mungkin sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya konsepnya sama aja sih TUP. Jadi TUP ini ya. TUP ini kan terjadi ketika satuan kerja yang bersangkutan. Dia kan punya UP kan. Dia punya UP. Tapi uang pakai UP tuh buat belanjanya tuh gak cukup gitu loh. Sedangkan kalau mau pakai LS. Belanjanya tersebut tuh gak bisa pakai LS lah anggapannya. Ya maka dari itu dia ngajuin yang namanya TUP. Tambahan uang persediaan. Karena ya setiap SKPD setiap satuan itu tuh punya batasan maksimum buat megang UP. Ya misal kayak maksimumnya 100 juta. Ternyata belanjanya tuh emang lagi banyak-banyaknya gitu selama bulan itu misal. Atau selama hari itu misal. Lebih dari 100 juta gitu. Maka dari itu ya dia bisa ngajuin yang namanya TUP. Ya kan. Sebenarnya konsepnya ya sama aja. Jadi TUP ini konsepnya gini. Dia ngajuin TUP. Nanti SKPD itu dapet uang kan. Dapet uang sama halnya kayak UP. Tapi ya. Dia ngajuin TUP misal 10 juta. Ngajuin TUPnya 10 juta. Terus dia belanja. Belanjanya cuma kepake 9 juta misal. Masih ada sisa 1 juta kan. Nah 1 jutanya itu nanti harus di-store lagi. Kok gak salah maksimal 1 bulan ya kok gak salah. Kok gak salah ya kok gak salah ya. Seinget gue ya. Seinget gue maksimal 1 bulan aturannya. Jadi 1 jutanya itu harus di-store segera mungkin. Secepat mungkin. Sebelum lewat dari bulan yang berkangkutan. Nanti kalau lewat gimana ya. Kinerjanya bisa dianggap jadi jelek gitu loh. Atau nanti mungkin ada hukuman juga. Atau gimana lah. Gak paham. Intinya gitu ya. Konsep TU ini sebenarnya sama kayak UP. Tapi dia. Ya dia sebagai tambahan uang persediaan aja. Bukan sebagai uang yang sifatnya revolving kayak UP gitu loh. Oke. Kita masuk ke yang C. Diterima SP2D TU sebesar 125 juta. Dengan rencana rincian penggunaan seperti berikut. Nah. Ini ya rincian penggunaannya nanti. Oke. Jadi dia menerima uang dari kasda. Maka dari itu kas di bendera pengeluaran bertambah pada RKPTKD. Di Sapa nya gak perlu ditulis. Karena gak ada transaksi kas. Gak ada realisasi pendapatan. Gak ada realisasi belanja. Maka dari itu di Sapa nya atau di kasnya itu no entry. Sebesar berapa nilainya dia keluar ya. Sebesar yang diterima uangnya berapa. Sebesar 125 juta. Jadi dia direncanain belanjanya sebesar 125 juta nih. Tapi realisasinya nanti gak tau berapa. Kan bisa aja dia dapet barang dengan harga yang lebih murah kan. Bisa aja dia dapet barang yang lebih murah tapi kualitasnya masih tetap sama gitu. Ya kan. Nah maka dari itu kita lanjut ke yang kak nih. Ceritanya masih berlanjut nih sampai yang kak. SPJ belanja TUI yang telah disesahkan oleh PA sebesar 121.200.000. Nah ini kan. Tadi dia tuh niat belanjanya tuh 125 juta pakai TU itu. Tapi, tapi, eh tapi. Ya kan. Kejadiannya ya. Realisasinya itu cuma 121 juta. Ya kan. Masih ada sisa tuh. Nah sisanya itu nanti disetur ke Kasda. Gitu. Paling lambat kok gak salah dalam waktu satu bulan sejak TUI itu diterima deh. Kok gak salah gitu ya. Kok gak salah. Nah jadi kita masuk ke yang kak. Yang kak ini apa? Realisasi belanja kan. Ya kan. Ada transaksi kas di sini. Maka dari itu jurnal sahapannya ditulis. Ya. Jurnal sahapannya ditulis. Ya kayak biasa aja. Nulisnya. Kayak LS. Tapi di kreditnya itu kas di benar pengeluaran. Kita langsung masuk aja ya. Beban pegawai honor nih. Sebesar berapa? 7,7,500. Beban barang jasa sebesar 4,3,700. Pada kas di bendara pengeluaran ya. Bukan RKPPKD. Karena dia transaksi UP atau TUP. OLS itu di kreditnya di bagian sini itu RKPPKD. Nah terus di sahapannya ditulis juga. Karena ada realisasi belanja. Ada belanja pegawai. Ada belanja barang jasa. Pada estimasi provasal. Belanjanya di debit berarti belanjanya bertambah. Gitu lah ya. Kalau di Sapa sana ya. Nah terus yang I. Yang I diminta apa nih? Kita lihat. Kita tengok. Ini I atau L ya? Ini L ya? L nggak sih? Masa I sih? L kan? Sisa dana TU telah disetorkan terkini ke kas B. Nah ini. Tadi dia itu ngajuin TUP itu 125 juta. Karena ya emang rencana belanjanya 125 juta. Tapi penyataannya dia dapet barang yang lebih murah. Tapi kualitasnya tetap sama tuh. Jadi belanjanya tuh nggak 125 juta. Belanjanya kepake 121 juta 200. Ya. Maka dari itu sisanya. Sisanya atas belanja itu. Ya itu harus cepat-cepat disetorkan ke Kasda. Ya maka dari itu disini dia nyetorkan ke Kasda nih. Disetorkan ke Kasda. Maka jurnalnya gimana? Ya jurnal penyatorkan ke Kasda. Yaitu RAP PKD pada Kasdibendara Pengeluaran. Kebalikannya dari jurnal menerima UP. Kebalikannya dari jurnal menerima. Apa namanya? Menerima uang dari Kasda lah intinya. Yaitu sebesar berapa? 125 juta dikurangi 121 juta 200. Yaitu sebesar 3 juta 800. Disapanya perlu ditulis atau nggak? Nggak perlu ditulis. Kenapa? Ya karena nggak ada realisasi belanja. Nggak ada. Ini cuma mindahin uang aja. Mindahin uang dari SKPD ke Kasda gitu aja sih intinya. Nah lalu yang M. Nah M nih. Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjadin yang telah di SPJ-kan dalam tahun berjalan sebesar 500 ribu. Nah ini ya. Jadi konsepnya gini kalau belanja perjadin. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gini sih. Kalau nggak tahu dengan pasti ya. Tapi ini ya sepemahaman koja sih. Saya tahu gimana. Konsep perjadin itu kan nanti. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini tuh yang misalnya dikasih UP sih. Kayaknya ya. Kalau dikasih UP. Perjadinya anggap lo pakai UP gitu kan. Ya mungkin bisa pakai UP. Mana aku tahu ya. Jadi intinya nanti. Kan dia dikasih uang tuh. Nah terus dia. Misalnya. Apa ya. Bingung juga kok. Misalnya dia dikasih uang lah. Dia dikasih uang intinya. Nah terus buat nginep di hotelnya itu. Misalnya dia dikasih uang 5 juta. Terus buat nginep di hotelnya. Dan biaya lain-lain selama perjadin. Itu cuma kemarin 4 juta. Nah berarti masih ada 1 juta kan. Nah 1 jutanya itu harus dikembalikan. Gitu sih kurang lebih kayaknya ya. Nggak tahu sih. Tolong betulin coba yang tau deh. Aku nggak tahu sih. Yang M ya. Tapi intinya konsep dari kelebihan pembayaran belanja. Ini langsung dikurangin aja sama belanjanya. Coba kita lihat di PPT itu. Jurnalnya kalau nggak salah tinggal dibalik aja sih. Dari jurnal kita belanja. Di PPT ini berarti koreksi belanja ya. Bentar ya. Koreksi belanja. Nah ini ya. Koreksi atas kesalahan yang terjadi pada tahun berjalan. Nah. Ini tinggal dibalik aja. Ya betul-betul. Tinggal dibalik aja. Ini kan koreksi kesalahan belanja pada tahun berjalan kan. Gini-gini. Jurnal ketika kita belanja apa? Beban terjadiin misalnya ya. Beban terjadiin pada. Anggap LS. Anggap LS ya. RKPPKD. Anggap RKPPKD. Oke. Eh nggak deng. Dia pakai LS atau kas di BP aja lah ya. Kas di BP misalnya. Kas di BP. Nah. Dia pas belanja akunnya kan kayak gini kan. Nah pas dia ngebalikin uang. Dia tinggal dibalik aja gitu akunnya. Paham kan sampai sini kan. Ya. Karena dia masih pada tahun berjalan. Kalau misalnya dia di tahun lalu. Itu mungkin ada akun yang beda-beda gitu loh. Diakuinnya sebagai apa gitu. Kalau di tahun lalu. Kalau nggak salah sebagai lain-lain pendapatan. Nah ini ya. Kalau misalnya dia belanjanya dari tahun sebelumnya. Itu diakuinnya sebagai lain-lain pendapatan. Tapi kalau di tahun ini. Itu dikurang. Diakuinnya. Kalau misalnya ada koreksi kayak gitu. Diakuinnya sebagai pengurang dari beban. Dan pengurang daripada belanjanya. Nah. Gini. Aku kemarin masih ingat banget penjelasan yang M ini. Kalau nggak salah dijelasin kayak gini. Yang M ini ya. Dia RKPPKD. Yang berarti dia langsung di store ke Kasda kan. Loh. Ini belanja aja. Tahu dari mana UP atau LS-nya. Kenapa dia langsung di store ke Kasda. Gini. Gini. Konsep daripada bendahara pengeluaran. Eh bendahara penerimaan. Dia cuma menerima dua hal. Retribusi. Atau pajak. Kalau nggak salah kemarin penjelasannya gini ya. Dia itu cuma menerima pajak atau retribusi. Nah maka dari itu. Ini kan kelebihan pembayaran kan. Nah maka dari itu. Ini bisa langsung disetarkan ke Kasda. Gitu loh. Nggak diterima sama bendahara dulu. Maka dari itu. Yang di debitnya disini adalah RKPPKD. Dan di kreditnya itu beban barang dan jasa. Yang berarti kita langsung mengurangi beban barang dan jasa. Pada tahun tersebut. Nah di. Siapanya ditulis atau nggak? Iya ditulis. Karena disini ada realisasi belanja kan. Realisasi pengurangan belanja. Yang tadinya belanjanya kita akun sebesar 10 juta misal. Ternyata cuma kepake 9 juta. Nah berarti masih ada 1 juta kan. Ya 1 juta itu. Nggak boleh kita masukin sebagai belanja. Harus kita kurangin belanjanya. Maka dari itu disini belanjanya ditredit. Dan di debitnya estimasi perubahan sal sebagai penyimbangnya. Gitu ya. Tapi nggak tahu ya. Kalau misalnya dosen kalian ada pandangan lain. It's okay. Comment aja gitu loh. Comment aja ya. Dan ikutin dosen kalian aja ya. Ini soalnya kelasku tuh kayak gini gitu loh. Oke. Selanjutnya SPJ belanja UP yang terakhir telah disetakan oleh PA pada minggu terakhir. Desember 2013. Ini 2013 nggak salah ya. Emang tahun 2013 tak kita tahu. 17 nggak sih. Sudah 17 lah ya. 17 lah ya. Oke. SPJ belanja UP yang terakhir telah disetakan oleh PA pada minggu terakhir Desember 2013 untuk belanja sebagai berikut. Nah ini. Belanja UP lagi dia. Oke. Belanja UP seperti biasa dikreditnya kas di bendara pengeluaran. Maka di dewatnya beban pegawai, beban apa lagi? Beban berang jasa ya kan pada kas di bendara pengeluaran karena belanjanya pakai UP atau TUP. Kalau pakai LR dikreditnya itu RKPTKD. Nah yang N. Di Sapa nya itu kita tulis karena ada realisasi belanja. Jadi belanja pegawai, belanja berang jasa pada estimasi perubahan sal. Oke. Next one. Kita lanjut. Sisa UP telah disetakan seluruhnya pada akhir tahun ke rekening kas dera. Saudara diminta untuk menghitung UP tersebut. Nghitung UP udah bisa kan? Kalau udah nonton 3 video sebelumnya itu harusnya udah bisa. Oke. Jadi cara menghitung UP. Nggak. Jurnal dulu deh. Jurnalnya itu adalah jurnal kebalikan dari kita menerima UP. Yaitu RKPTKD yang didebut yang berarti ekuitas kita berkurang. Pada kas di bendara pengeluaran yang berarti kas di bendara pengeluaran ya udah nggak ada. Udah disetorkan ke kas. Udah sebesar berapa ya. Sebesar sisanya UP kita. Intinya kalian cari dari akun bendara pengeluaran aja sih. Jadi akun bendara pengeluaran yang nanti di. Ya diakumulasiin lah. Nanti dia ketemunya dimana. Saldo akhirnya ada di debit atau di kredit gitu loh. Kalau aku lihat ya. Kalau aku lihat sekilas. Kita ini tadi dapet UP 50 juta. Dapet UP 50 juta. Terus ini kan 0. Dapet UP 50 juta ya. Saya bentar ya. Dapet UP 50 juta. Bendara pengeluaran lagi ya. Ini ya. Ini 0 kan. Berarti saldonya masih 50 juta debit. 50 juta debit. And then dikurangi 121. Eh enggak. Ini TUP. Ini enggak TUP. Ini TUP. TUP. Berarti 50 juta tadi masih didebut. Dikurangi sama 48 juta 500. Nah berarti dia didebut ya. Masih sisa 1 juta 500 kan. Nah maka dari itu 1 juta 500 ini dikurangin. Di store ke kasda. Di sapan yang enggak perlu ditulis. Karena dia itu ya biasa aja. Enggak ada transaksi kas di sana. Cuma mindahin uang aja. Oke. Kita lanjut ke yang P. Potongan PPH sebesar 15 juta sekian. Dan PPN sebesar 38 juta. Masih-masih telah di store suruhnya ke kasda. Oke ya. Ini kok gini ya. Kok agak aneh gitu ya. Potongan PPN. Kas di bandara pengeluarkannya di debit. Loh di storekannya dimana gitu loh ini. Atau aku salah nulis ya. Sebentar-sebentar. Ini ada kendala sih. Oke. Yang P kita skip dulu. P kita skip dulu. P kita skip dulu. Kita masuk ke yang key dulu. Nanti kita coba. Buka KJ-nya lagi ya. Nanti. Nanti aku lihat ya. Bentar deh. Oke. Kita masuk ke yang key. Ini aku sambil buka ini ya. Sambil buka jawaban. Asli dari bapaknya itu gimana ya. Yang key. Yang key ini. Dia itu nilai persediaan akhir tahun sebesar 5 juta 600. Dengan nilai persediaan awal tahun berjumlah 7 juta. Jadi gini. Masih paham kan ya. Persediaan mah ya. Iya gak sih. Gini. Kita punya saldo persediaan 7 juta di awal. Nah. Pas di akhir-akhir ya. Itu kita cek tuh. Oh. Persediaan kita tinggal 5 juta 600. Berarti persediaan kita berkurang atau bertambah. Di awal kita punya 7 juta persediaan. Ya. Punya 7 juta persediaan nih. Nah. Pas di akhir. Karena. Karena di tengah-tengah tuh gak kita catat loh. Karena ini konsepnya kalau gak salah periodik. Makanya di tengah-tengah tuh gak kita catat. Dipake atau enggak ya gak kita catat. Nanti kita catat pas di akhir kita lihat. Kita mengecek. Tinggal berapa sih persediaan kita. Di awal kita punya 7 juta nih. Iya kan. Nah. Terus. Di akhir ya. Di akhir ternyata tinggal 5 juta 600 bertambah atau berkurang. Berkurang kan. Nah. Maka dari itu persediaannya disini dikredit. Karena ya perlu kita kurangin. Karena udah kita pake selama tahun berjalan. Dan beban persediaannya bertambah. Didebit sebesar ya. Berapa selisihnya. 7 juta. Dikurangi 5 juta 600. Yaitu dapet 1,4 juta. Di sapan yang gak perlu ditulis. Karena. Iya karena gak ada realisasi kas. Eh karena gak ada transaksi kas. Gak ada realisasi belanja maupun realisasi pendapatan. Oke ya. Nah terus ini ya. Ini juga ditambah. Udah aku cek jawabannya. Ini ditambah dulu nih. Bentar sih ya. Waduh. Oppo ini. Ini gini. Ini tambah gini ya. Ayo soal jawaban nanti ada di description box. Jadi gini. Kenapa sih ribet-ribet jurnalnya banyak banget kayak gini. Kenapa? Tau gak? Gak apa-apa sih sebenarnya. Gak gini-gini. Yang P ya. Potongan PPH sebesar 15 juta. Dan PPH sebesar 38 juta. Masing-masing telah ditutup suruhnya kayak rekening kas negara. Nah. Kenapa? Ini kan karena dia. Ini ya. Pertama ya. Pertama ya. Pertama karena dia tuh gak ada neraca saldo-nya. Jadi. Ya disini bisa kita asumsiin. Dia tuh pendapatannya diterima dulu gitu loh. Ya. Tapi pada intinya ya. Ini bukan bendara pengeluaran. Ini bendara penerimaan. Penerimaan. Konsepnya adalah bendara penerimaan itu menerima dua hal. Menerima pajak sama menerima. Apa namanya. Retribusi. Disini karena gak ada neraca saldonya. Mungkin kalau ada neraca saldonya. Dia di neraca saldo akan tertekal 15 juta sekian dan 38 juta sekian. Jadi langsung bisa kita setelkan ke Kasda dengan jurnal kayak gini. Nah tapi disini kan gak ada neraca saldonya kan di awal tadi kan. Maka dari itu disini kita asumsiin si bendara penerimaan menerima dulu. Karena pada dasarnya ya kalau pajak retribusi itu diterima dulu sama bendara penerimaan. Jadi kita akuin dulu kasih bendara penerimannya disini bertambah pada utang PPH dan utang PPN. Ya utang. Kenapa utang? Karena ya belum di store. Karena itu kewajiban bagi si SKPD tersebut atau si bendara penerimaan ini buat ngetorin ke Kasda. Nah nanti di store. Ini di kredit berarti dia bertambahkan utangnya kan. Berarti gak ada kewajiban si bendara penerimaan buat ngetor ke Kasda. Nah selanjutnya di store Kasda dia didebitkan karena ya udah dibayar maka dari itu didebitkan. Berarti utang-utangnya ini dia itu berkurang. Padang kas di bendara penerimannya berarti ini udah di storekan. Kas di bendara penerimannya soalnya udah berkurang gitu kan. Yang Q ini asumsi laki pendekatan aset tadi udah kita bahas. Terus yang R ya. Tagian belanja langganan daya jalan jasa yang belum dapat dibayarkan. Nah ini belum dapat dibayarkan. Berarti apa? Berarti masih utang ya kan. Nah kalau langganan daya dan jasa itu kalau gak salah dia masuk ke dalam beban, barang, dan jasa ya disini ya. Tapi nanti ya cek lagi sama dosen kalian. Karena waktu itu pas akpempus itu kayaknya ada perbedaan pendapat juga deh. Ada yang mengakui sebagai beban jasa. Ada yang mengakui sebagai beban barang. Kalau dosen gue itu beban, barang, dan jasa gitu ya. Jadi disini beban, barang, dan jasanya bertambah. Nah utangnya di kredit juga bertambah karena belum kita bayar. Nah karena belum kita bayar, makanya di Sapa-nya, di kasnya itu gak kita tulis. Kalau kita tulis, ya berarti itu udah di organisasi belanja. Udah ada transaksi kas di sana. Karena disini kan belum ada transaksi kas. Kita cuma mengakui itu sebagai utang kita. Ya nanti harus dibayar. Nanti pas kita bayar, baru kita tulis di jurnal Sapa atau di jurnal kasnya. Nanti berarti kalau pas udah dibayar, utang beban barang dan jasanya di debit, nanti misal bayar pakai UP, berarti kreditnya kas di bendera pengeluaran. Nah terus di jurnal kasnya berarti belanja barang dan jasa pada estimasi perubahan sel. Nah terus yang S-nya nih, penyusutan aset tetap tahun ini dihitung sebesar 75 juta. Nah penyusutan aset tetap, biasalah akunnya ya beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Beban di debit yang berarti bertambah, bebannya akumulasi penyusutan aset tetap saldo normal di kredit yang berarti akumulasi penyusutannya bertambah sebesar nominalnya berapa di sana. Di sana udah tertera, gak perlu kita hitung lagi, yaitu sebesar 75 juta. Di sampahnya gak perlu ditulis karena tidak ada transaksi kas dan realisasi belanja maupun realisasi pendapatan. Oke sekian dulu, ini gak tau berapa menit. Sekian dulu, Wassalamualaikum Wr. Wb.